Pake Rusato bermain peran sebagai Ogasawara Aki, penulis lagu yang jenius di film Jepang berjudul The Liar and His Lover. Film Jepang ini sebenarnya sudah lama tayang dan berikut adalah sinopsisnya. Ogasawara Aki pencipta lagu yang sedang naik daun merasa muak dengan kehidupannya. Ia merasa jiwanya kosong saat menyadari bahwa musik yang ia buat bagi teman-teman SMA-nya ternyata menjadi komoditas yang dijual. Awalnya ia dikontak oleh Takagi San, produser yang ingin mengadopsi musik buatan Aki untuk dipasarkan ke publik. Aki dan ketiga teman SMA-nya membuat group band bernama Crude Play. Pada dasarnya Aki paham bahwa industri musik memang berbeda dibanding dunia musik yang ia tekuni saat sekolah. Namun saat ia tahu musik yang dibuatnya ternyata dikerjakan oleh profesional alias orang lain, ia merasa sakit hati. Takagi San bilang bahwa bandnya tidak cukup layak untuk memainkan musik sendiri. Karena itu musik akan dikerjakan oleh profesional. Crude Play hanya tinggal memainkan lagu dengan lip sync. Sejak itu Aki memutuskan untuk mundur dari dunia musik. Ia berada di belakang layar sebagai pencipta lagu tapi tidak memainkannya. Sebuah kalimat yang menyakitkan hati dari Takagi San itu meluncur begitu saja. Aki tak mau ia memainkan musiknya secara lip sync karena itu sama saja dengan membohongi penggemarnya. Aki mau ia bahagia saat memainkan musik karena ia sadar bahwa musik tak hanya sekedar musik, melainkan jiwanya yang sudah ada bersamanya sejak ia kanak-kanak. Musik menjadi bagian hidupnya yang tak terpisahkan. Kesedihan Aki ditambah dengan fakta bahwa pacarnya Mary telah berselingkuh dengan Takagi San. Ia tidak ingin berkomunikasi lagi dengan Mary. Saat Aki sedang main helikopter dengan remote controlnya, ia melihat poster Crude Play dan Mary bersisikan di billboard. Saat itulah ia marah hingga helinya jatuh dan rusak saat menghantam aspal. Di tengah kesedihannya, Aki mendendangkan nada lagu yang ia buat sambil duduk memungut remote controlnya. Nada itu menghipnotis seorang gadis berambut pendek mirip jamur. Koe dari ko, gadis itu heran kenapa ia terkesima dengan lagu yang dinyanyikan Aki. Saat itulah keranjang buah dan sayuran yang dibawanya jatuh berhamburan. Aki memungut jamur yang menggelinding ke arah kakinya. Saat itulah Aki ingin berbicara lebih banyak pada gadis itu hingga ia mengeluarkan kalimat aneh. Aki bertanya, Apakah kau percaya cinta pada pandangan pertama? Aki hanya iseng saat ia bilang tentang cinta pada pandangan pertama. Tapi Riko menanggapinya dengan berbeda. Ia mengiakan dan terjadilah hal yang tak disangka oleh Aki. Ia berpacaran dengan gadis itu bahkan tanpa mengetahui bahwa gadis itu bisa bernyanyi. Aki mengaku bahwa ia tidak suka musik dan membenci lagu hingga ia pernah menangis di hadapan Riko karena merasa tertekan. Aki cerita pertemuannya dengan Riko pada Sun, sahabatnya. Aki pun dilema. Ia khawatir Riko marah karena ia membohongi Riko dengan mengatakan bahwa namanya adalah Ogasawara Shinya. Tak mungkin Riko akan memaafkannya jika ia berbohong tentang jati dirinya. Aki mengaku bahwa namanya adalah Shinya. Padahal Shinya adalah pengganti Aki di Crude Play yang memainkan bass. Keberuntungan menaungi Riko dan dua teman SMA-nya. Ia direkrut oleh Takagi San untuk memulai debut membuat album perdana. Aki dan Riko sama-sama kaget saat tahu bahwa Riko bisa bernyanyi. Dan Aki adalah pencipta lagu Crude Play. Sejak itu Aki ingin mengambil alih pembuatan lagu debut Riko. Ia ingin dirinya yang membuatkan musiknya. Tapi Takagi San tak mengizinkan. Ia malah meminta Shinya untuk memproduceri album Mosh & Co. Band Riko dan kedua temannya. Kau tidak ingin melakukan debut Riko? Kata Aki. Daripada melakukan debut, aku lebih suka menyanyi. Kata Riko. Tidak apa-apa, aku akan melindungi musikmu Riko. Aku ingin kau menyanyikan lagu-laguku. Aku pernah tidak peduli pada musik. Sejak saat itu selalu terasa menyakitkan. Tapi jika aku bersamamu, ku rasa aku mampu kembali menghadapinya. Jika kau tahu sekarang musik itu sangat menyenangkan. Terima kasih padamu, kata Aki. Hal yang ingin Aki pertahankan dalam hidupnya kemudian adalah ia ingin Riko bernyanyi dengan hati riang. Tanpa kesedihan, seperti dirinya saat tahu Takagi San, memanfaatkan talenta dirinya untuk menghasilkan musik walau dengan lip-sync. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Saksikan selengkapnya dalam film The Liar and His Lover.